Selamat pagi Ibu-Ibu, kembali bertemu dengan saya di channel Ibu Kristi Alamanda. Ibu-ibu sekalian, baru saja saya melihat, menyaksikan sebuah video yang di-upload di internet. Seorang ibu mengajarkan anaknya, anak kecil, anak-anak SD, menghafal Pancasila. Anak itu diminta untuk mengikuti ucapan ibunya, tetapi salah. Setiap ucapan salah, si anak ini ditabok, dibentak. Kau ini, dibentak. Suruh dimulang lagi, dibentak lagi. Dan itu terjadi berkali-kali. Setelah itu, masih salah lagi. Si ibu itu ambil sapu. Diletakkan sapunya itu di sebelahnya. Jangankan si anak, kita orang yang menyaksikan saja, berpikir, sapu ini untuk apa? Dari ucapannya saja sudah membentak. Bisa jadi untuk memukulkan, walaupun tidak dipukulkan. Nah, ibu-ibu sekalian, menyedihkan ya, kalau punya ibu yang seringkali membentak-bentak anaknya. Anaknya salah-salah sedikit, dibentak. Salah sedikit, dibentak. Ini mengganggu perkembang, tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, kali ini saya akan menyampaikan akibat anak terlalu sering dibentak-bentak. Ya, tapi sebelumnya, saya pesan, titip pesan kepada ibu-ibu. Ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan subscribe. Ya, terima kasih ibu-ibu. Di sini saya akan menyampaikan, akibat anak terlalu sering dibentak. Pertama, ibu-ibu, dengan membentak, membuat anak tidak mau mendengar perkataan orang tua. Makanya tadi saya lihat itu di video, anak bukan semakin betul yang diucapkan. Padahal hanya meniru. Bentakan itu membuat anak menjadi takut. Ya, karena takut secara tidak sengaja anak itu secara psikologis membuat pertahanan. Ya, membuat pertahanan karena merasa diserang. Nah, janganlah membentak. Ini sangat mengganggu, mengganggu tumbuh kembang si anak. Jangan dibentak, ibu-ibu sekalian ya. Jangan membentak anak. Ya, bisa jadi anak ini, anak kalau dibentak, sudah tidak mendengar kata-kata orang tua, malah dia kabur, menghindari bentakan. Ya, bukan anak yang menghormati orang tua. Ya, anak-anak itu bisa menghormati, mendengarkan juga dari perilaku orang tuanya. Ya, dan ini sangat mengganggu, terganggu tumbuh dan berkembangnya si anak itu menjadi tidak baik. Keduanya, akibatnya apa, ibu-ibu sekalian? Anak merasa tidak dihargai. Tidak merasa tidak dihargai. Padahal anak itu membutuhkan kasih sayang ya, dari orang tuanya sendiri. Jangan terlalu sering dibentaklah. Anak itu akan merasa dirinya tidak berharga. Karena orang yang terdekat dalam hal ini, ibunya sendiri, menyalahkan dia hanya dengan kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya tidak fatal. Apalagi yang membentak orang terdekat itu entah ayahnya, entah kakaknya, adiknya, tapi ini ibunya, ibunya sendiri yang paling dekat. Anak itu ingin disayang, ingin dihargai. Jadi kalau dia itu salah, janganlah dibentak-bentak. Diajak bicara, dikasih tahu yang baik. Ini hal-hal yang seperti ini betul-betul sangat mengganggu tumbuh kembang si anak. Jadi ibu-ibu sekalian ingat, jangan membentak anak supaya dia tidak kabur. Supaya merasa tidak dihargai. Anak itu merasa, biasa merasa dihargai bukan dari orang lain, tapi dari orang tuanya sendiri. si anak, kalau dari rumah sendiri merasa tidak dihargai, bagaimana dia akan berbuat supaya bisa dihargai orang lain. Jadi anak yang sangat terganggu, bukan perkembangannya. Jadi, jangan sekali-sekali membentak. Ibu-ibu didik diri sendiri untuk tidak membentak emak. Dan ibu-ibu sekalian, supaya ibu-ibu tahu juga, membentak itu juga salah satu bentuk penindasan kepada anak-anak. Luar biasa ya. ibu-ibu itu sudah melakukan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak-anak. Lagi anak kecil baru lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Aduh, jangan dibentak. Anak-anak ibu itu bukankah dia juga potret dari ibu-ibu sendiri? ibu sendiri tidak suka akan dibentak. Jadi, anakmu sendiri jangan kau bentak-bentak hanya oleh kesalahan kecil. Malah, saya lihat ada ibu-ibu membiasakan diri, membentak-bentak anaknya di depan umum dengan suatu sebuah dianggap suatu kelucuan-kelucuan. Ibu-ibu, tumbuh kebang anak, jangan jadi satu permainan. Anak-anak, jangan dibentak-bentak. Diajak bicara baik. Belajar bicara baik. Apalagi, ibu-ibu sudah sekolah tinggi. Bicaranya kuat-kuat antara marah dan bercanda tidak ada bedanya. Ibu-ibu, jagalah sikap perilaku sendiri terhadap anak ibu sendiri. Jangan berharap anak ibu menjadi anak yang sukses kalau dari ibu sendiri tidak menanamkan hal yang baik hanya karena salah dia ibu bentak-bentak. Mungkin kesalahannya sedikit. Seperti contoh yang tadi saya lihat. Menghafal Pancasila satu ini salah. Langsung ibu-ibunya membentak diulang lagi salah. Lagi dibentak lagi lebih kencang lagi. Sudah gitu pakai di dorong-dorong. Mengerikan sekali. Tambah salah. Dia ambilnya sapu. Diletakkan. Anak itu bukan tambah baik. Tidak. Anak itu semakin ketakutan. ini bentuk penindasan. Penindasan ibu-ibu. Bayangkan bagaimana orang lain akan menghargai anak ibu sendiri kalau ibu sendiri kepada anaknya menindas. Penindasan kepada anak termasuk bullying. Istilah bullying itu bullying tidak terjadi hanya di luar rumah atau sekarang lebih sering terjadi di sekolah kebetulan sekarang ada wabah tidak tatap muka eh harus di rumah malah ibu-ibu sendiri yang membuli anaknya sendiri. Ya tidak jangan jangan diulang lagi ya ibu sudah menindas anak ibu sendiri. Jangan berharap ibu akan menjadikan anak ibu menjadi orang sukses. Jangan berharap kehidupan anak lebih baik. tidak ya buatlah anak itu nyaman dan sejahtera kepada orang tuanya sendiri. Yang keempatnya masih ada yang keempatnya ibu-ibu kalau ibu-ibu sering membentak anak-anak ibu-ibu sendiri ya ibu-ibu itu hubungannya dengan anak meregang ya menjauh anak-anak itu menjauh ya tidak bisa dekat anak-anak itu tidak merasa ya anak-anak itu tidak merasa bahwa ibu menyayangi dia ya karena dia merasa sedih hanya kesalahan yang menurut dia mungkin tidak salah tapi dia di bentak-bentak sedemikian rupa dia menjadi sedih satu kedua dia merasa malu dia ketiga merasa tidak disayang ya karena itu anak akan menjaga jarak dia akan menjaga jarak kepada ibunya sendiri ibunya yang melahirkan dia membentak-bentak jangan bicara surga di telapak kaki ibu kalau ibu-ibu itu tidak menjadi surga bagi anaknya ya hindari kebiasaan membentak-bentak anak-anak ya dan ini yang kelima ibu-ibu ini ibu-ibu selalu ingin anak-anak ibu itu menghormati ibu-ibu kan tapi kalau ibu-ibu tidak menahan diri seralu sering membentak-bentak anaknya ya apalagi anak tidak salah ya jangan heran kalau anak juga merasa ya anak tidak perlu menghormati menghormati orang bagaimana ibu-ibu anak mau menghormati ibu orang ibu-ibu ibunya sendiri suka membentak-bentak ya menghormati sama takut beda anak-anak selalu ketakutan di hadapan ibu-ibu karena dibentak takut dibentak bukan karena untuk menghormati dia ketakutan secara manusiawi dia membuat jarak kepada orang tuannya ya ini yang terakhir yang terakhir sekali ya 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 ibu-ibu ingat ini ibu sudah menciptakan perilaku yang sama kepada anak itu anak itu tidak ada lagi yang dicontoh di rumah karena dia mencontoh orang tuannya terutama kepada ibu ibu yang kerjanya membentak-bentak marah-marah ya hanya masalah kecil marah anak akan meniru ibu ya ibu inginkan anaknya menjadi lebih baik dari ibu jangan dibentak-bentak oke terima kasih